Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore anak-anak Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak yang ada di sana atau yang ada di sini sehat selalu Amin Sebelum pembelajaran Al-Quran, mari kita awali dengan berdoa dulu Doa mau belajar Ah, batah Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin Ya Rabbal alamin Anak-anak Sebelum kita belajar Kita nyanyi dulu yuk Anak-anak masih ingat lagu? Di sini senang Di sana senang Di mana-mana hatiku senang Nah anak-anak Nah anak-anak Kalau ingat lagu itu Kita akan merubah dengan syair baca Al-Quran Perhatikan Perhatikan anak-anak Di sini Al-Quran Di sana Al-Quran Di mana-mana ada Al-Quran Di kelas baca Al-Quran Di rumah baca Al-Quran Di mana-mana kita selalu baca Al-Quran Nah anak-anak Kalau setiap hari Anak-anak baca Al-Quran Pastinya Menjadi ciri anak solih dan soliha Intinya Kita akan menuju surga Nah anak-anak Setelah kita bersenang-senang Sekarang kita akan fokus belajar ya Belajar Al-Quran Seri Tajwid Halaman 8 Baris 9 10 12 Dan 13 Pembelajaran kita masih tetap Di Ikhfa'nun Masih ingat artinya? Idhar itu jelas Ikhfa' itu samar Dan seterusnya Nah sekarang Anak-anak disiapkan buku Seri Tajwidnya Ayo dibuka bukunya Sudah siap anak-anak? Ustazah mulai A'udhu billahi minas syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Baris 9 Sampingnya 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 Baris 11 Laiyanalallahu luhumuhah Sampingnya Walakiyyanaluhu taqwa Baris 12 Ayyubaddiladzinakum Sampingnya Ayyash hada alaikum Nah anak-anak Yang disebut Bacaan Ikhfa'nun Adalah Walakiyyanaluhu Itu contoh-contoh Bacaan Ikhfa' Demikian anak-anak Pembelajaran kita hari ini Akan kita lanjutkan Di hari yang lain Tugasnya Rekam suara Dan kirim ke Ustazah Terima kasih anak-anak Ustazah akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton